berapa semua ya? kormanya tuh 50 kayaknya lebih deh kalo 50 lebih, ada 55 gimana ya? nggak ngeliatin gitu soalnya 1M bisa jadi soalnya ini ada yang 56 53 dia menjanjikannya kurang lupa jadi misalkan nih, kayaknya saya ambil yang keluar saya ambil adukul panjang hari ini, hari minggu ini, mending hari minggu 2 juta buat 9 kayak misalkan kan saya nambah leksar nih saya nambah itu cuma guta 500 mas, tambah saya gitu dah acara ada ya, tapi kayak kayak WMAS bukan yang, kalau gitu nggak nggak mau di jemput yang awalnya itu, intanya itu 55% itu ada 3 ofisi aden andriansyah panggilannya aden tunjukin bapak semuanya minggu karena 10 juta ini aja yang minta kes ya minta buru-buru di transport yang mumpul-mumpul ke sana berarti kemarin satu aden 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 ini ada jadi awalnya itu, WO itu menjanjikannya manis mas, manisnya itu kayak dia tuh misalkan discord, banyak-banyak promo banyak-banyak bonus dan lain-lainnya kayak misalkan kita datang di minggu ini kita kan udah janjiin sama dia kita mau datang ke galerinya dia ataupun kita datang ke kantornya dia itu dikasih diskon mas, langsung dia langsung dikasih diskon dia 20% 20% atau nggak 2 juta atau nggak berapa tapi bukan dari situ doang ya mas kita kenapa bisa berani gede termasuk saya tuh kenapa bisa berani gede karena dia pas awal itu kita lihat rating mapsnya itu bintang 5 di IG-nya juga bagus-bagus udah gitu pas saya datang dia berani kwitansi dengan matrai itu yang paling saya yakin kayak oke nih orang benar kantornya pun benar gitu benar-benar ada dan emang cool dia dekor semua taunya dari mana mbak? taunya WO itu? itu dari instagram tapi kita tetep cross-check makanya kan tadi saya bilang saya nggak akan berani bayar besar ketika kalau saya belum datang ke ke tempatnya nominalnya berapa emang mbak? nominal pertama kali saya DP itu 25 juta nah dia minta-minta terus minta DP dengan alasan mamanya sakit, mamanya mau umroh segala macem sampai akhirnya saya benar-benar nggak tergiur dengan apa yang dia tawarkan cuman ya saya udah pilih dia ya udah saya kasih akhirnya sampai 56 juta berapa kali pembayaran mbak? 9 kali pembayaran itu artinya lunas semua 56 juta? enggak belum lunas berapa nilai? total nilai itu 60 juta mulai ada kecurigaan dia nipu itu pas apa mbak? ketika saya mau fitting fitting itu di bulan ini saya mau fitting di tangan 4 sekalian pribadi karena calon saya baru pulang saya mau fitting di bulan ini saya minta nih orang udah nggak ada kabar sama sekali cek di satu ini itu saya janjian fitting itu di tangan 4 di tangan 4 di jam 4 tapi di tangan 3 saya udah nggak enak hati di tangan 3 saya ngecek ke kantornya itu udah kosong saya langsung ke tempat TCT alhamdulillah ketemu TCT-nya bilang pindah kantor oke pindah kantor dimana? nggak tahu saya sampai chat karyawannya karyawannya bilang di Bogor di hari itu juga setelah saya dari tempatnya TCT saya muter ke yang dibilang tuh kantor barunya tapi nggak ketemu ada beberapa temen-temen yang lain ketemu nikahnya kapan ya mbak? nikah rencana di bulan Januari tahun 2025 ini laporan gimana nih? udah sejauh mana? laporan tadi udah ada 4 orang ya kan? hari ini 4 orang udah ada 4 orang udah banyak sih mas kan ke TCT ada 2 grup ya ada yang aku bikin sama yang pengantau tuh siapa lagi yang bikin karena kan awalnya kita bikin grup buat sharing lah berapa-berapa-berapa kerugian ternyata banyak orang nah itu ada yang udah bikin grup ternyata udah laporan ke TCT 18 ya pak 18 orang yang udah laporan jadi totalnya berapa sih mbak? yang sudah terkumpul korbannya mbak? banyak 56 kalau dari 2 kalau dari 2 56 orang ya? itu kalau dikalkulasin mbak kira-kira tuh ada sampai 1 M tuh ya di korban digabungin ya lebih 1 M lebih kerugiannya bayangin aja seorang maksimal itu 20 juta minimal tuh minimal tuh minimal minimal kecil 10 juta pasti ada yang diatas itu ada satu lagi saya baru tahu 52 juta di bawah saya sedikit saya juga shock sih mbak itu jangka waktu untuk meminta lagi pembayaran itu berapa lama mbak jangka waktunya? maksudnya dari DP pertama pembayaran pertama terus pembayaran selanjutnya nggak ada nggak ada jeda kayak dia tuh kalau bisa ngasih hari itu bisa kita kirim gitu itu kalau saya ayuin saya kirim-kirim terus setiap minggu kali dia setiap ada event kali dia minta ke saya karena ada beberapa kali saya tolak saya bilang nggak ada saya nggak ada duitnya calon saya belum kirim artinya di luar dari alasannya tuh di luar dari pernikahan teknis pernikahan segala macam dia bilang kakaknya sakit mamanya sakit mau umruk kakak-kakak Saya nggak ngeliatin dia itu selanjutnya. Bisa jadinya, soalnya ini ada yang 56, 53. Dia menjanjikannya peluang-peluang. Jadi misalkan ya, kayaknya saya ambil yang keluar panjang hari ini, hari Minggu. Ini hari Minggu. Kasi juta nya, Neng? 2 juta, Neng. Kayak, misalkan kan saya nambah leksar nih. Saya nambah itu cuma 1.500.000, Mas. Tambah saya gitu dah, acara ada. Ataupun kayak orang yang amat, kayak... Bukan yang... Oke. Yang awalnya hidup, pintanya hidup, yang 55%. Itu ada 3 opsi. Apa namanya? Aden. Andriansyah. Panggilannya Aden. Kita ada KTP itu. Tunjukin mbak, semuanya mbak. Karena 10 juta ini aja yang minta case ya. Minta buru-buru di telah sebarang. Untung aken Aden. Adon Terima kasih